Selamat datang di narasi semesta, kita berbagi bukan yang sepenuhnya mengerti. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang lubang hitam, di mana para fisikawan juga telah memprediksi mengenai adanya fenomena bintang runtuh ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang singularitas. Tujuan akhir dari fisika adalah untuk mengerti perilaku alam semesta, bagaimana semesta ini tercipta, dan untuk apa semesta ini diciptakan. Agar dapat mengerti yang kedua, maka kita harus terlebih dahulu menjawab yang pertama. Penrose memberi ide kepada Hawking mengenai asal-usul alam semesta. Ia melakukan sebuah pengamatan mengenai alam semesta yang mengembang. Ia menyimpulkan bahwa suatu saat di masa lampau, alam semesta ini berukuran sangat kecil. Hawking sendiri juga menegaskan hal yang sama, bahwa alam semesta memang berawal dari sebuah titik tunggal, sebuah singularitas. Singularitas berasal dari kata singular atau sebuah kondisi yang merujuk pada ketunggalan. Di titik awal terbentuknya ruang waktu ini, seluruh gaya fundamental alam seharusnya masih berupa satu gaya tunggal. Kemudian, seperti halnya ledakan bom nuklir, pecahnya sebuah gaya tunggal ini menjadi empat gaya fundamental yang menghasilkan ledakan mahadasyat, yang disebut Big Bang. Big Bang adalah peristiwa penciptaan alam semesta. Sebuah peristiwa terpecahnya sebuah gaya tunggal menjadi empat gaya fundamental. Dari peristiwa ledakan mahadasyat ini, alam semesta terus mengembang hingga sekarang, membentuk planet dan juga bintang-bintang. Penemuan lubang hitam ini bagaikan melihat Big Bang dari arah yang terbalik. Lubang hitam adalah singularitas. Maka, untuk mengerti bagaimana alam semesta ini tercipta adalah dengan menggabungkan keempat gaya fundamental yang ada. Lubang hitam bagaikan sebuah hantu bagi fisika pada saat itu. Ketika mereka melupakan gravitasi karena dinilai terlalu lemah, justru di depan mata mereka malah muncul peristiwa mengenai penyatuan gaya-gaya tersebut ke dalam sebuah singularitas. Bagaimana mungkin objek yang berukuran tak terhingga kecilnya dapat menghasilkan gravitasi yang demikian besarnya? Bagaimana menjelaskan mekanika lubang hitam ini? Relativitas tidak berlaku di alam kuantum karena pada teori ini, gravitasi tidak memiliki peran sama sekali. Gravitasi hanya memiliki peran yang signifikan pada alam semesta yang besar. Fisika kuantum mampu dengan baik menjelaskan alam yang sangat kecil ini. Namun, ia tidak bisa melibatkan gravitasi. Kesimpulannya, fisika runtuh di lubang hitam. Benar-benar sebuah lubang hitam yang sangat gelap, karena tidak ada satupun persamaan fisika yang mampu menjelaskannya. Demikianlah episode kelima perjalanan menuju realitas, ruang waktu, dan mengapa segala sesuatunya seperti itu. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang teori string. Terima kasih telah menonton!